Intro Baik, jumpa lagi bersama saya di week ke-6 Mata Kuliah Advanced Native Mobile Programming Di mata kuliah ini kita akan mempelajari Tentang Android KTX serta penerapannya dengan menggunakan Picasso Apa itu Android KTX? Android KTX adalah Kotlin Extensions Artinya suatu cara di mana Kotlin dapat meng-override fungsi-fungsi yang ada di Fungsi-fungsi yang sudah ada di Android sebelumnya ya Fungsi-fungsi Java di-override atau diperpanjang Dengan menggunakan style-nya Kotlin Sehingga program-program yang Atau fungsi-fungsi tersebut Bisa dipanggil dengan lebih mudah Lebih mudah dipahami, lebih cepat Sehingga proses pembuatan program akan menjadi lebih ringkas dan cepat Oke Jadi Android KTX ini merupakan usaha Google untuk membuat pemrograman Android itu lebih nyaman lagi ya Karena seti masa lalu pemrograman Android menggunakan Java yang rigid ya Kaku dan digit di mana kita sering sekali menambahkan coding-coding yang sebenarnya bisa disingkat ya Dipersingkat lagi Nah kemudian muncullah Kotlin yang membawa perubahan Sebagai bahasa modern yang punya keistimewaan untuk membuat program yang lebih ringkas, lebih cepat ya Kemudian daripada Google melakukan perombakan terhadap fungsi-fungsi dasarnya Maka Google melaunching Android Jetpack Nah di dalamnya salah satunya adalah Android KTX Yang gunanya adalah untuk mengeksten Fungsi-fungsi Java yang lama ini di eksten menggunakan ala-ala Kotlin Oke Nah seperti apa yang bentuknya ya teman-teman ya Jadi Android KTX ini bisa mengeksten fungsi Bisa mengeksten property Dan menggunakan setan lambda Dan seterusnya ya Dan secara core library terbagi menjadi beberapa macam library Ada yang KTX untuk fragment, palette, SQLite, collections, dan lain sebagainya ya Jadi sambil berjalan kita akan menggunakan Android KTX ini di berbagai macam kesempatan Oke Saya akan kasih lihat contoh pemanfaatan KTX ya Seperti yang Anda lihat disini adalah program yang menggunakan share preference object Share preference merupakan satu cara dimana kita bisa menyimpan data sederhana ke dalam aplikasi ya Jadi datanya disimpan di dalam aplikasi Biasanya kita memanggil share preference.edit Kemudian diikuti dengan Kalian mau naruh apa nih? Mau naruh boolean kah? Mau naruh string atau naruh integer ya? Contohnya put boolean Diikuti dengan pairnya Key value pair disini kemudian kita apply Sehingga waktu ini dijalankan Maka kita menyimpan Object key Dengan value tersebut ke dalam Share preference aplikasi kita Oke ini Tanpa menggunakan KTX teman-teman ya Dengan menggunakan KTX Ini jauh lebih Flexible Lebih pendek ya Kenapa kelemahan menggunakan share preference sebelumnya adalah Kalau Anda mau naruh lebih dari satu boolean Anda harus panggil ini dua kali ya Edit put boolean apply Edit put boolean apply gitu Nah Dengan menggunakan core KTX Yang menggunakan lambda teman-teman Kita tinggal menuliskan share preference.edit Seperti yang Anda lihat ini adalah fungsi lambda Di dalam body functions-nya kita bisa taruh Lebih dari satu put ya Seperti yang Anda lihat disini Ada tiga put boolean Dengan demikian ini sama seperti yang Anda lihat disini Yang di dalam edit ini akan dieksekusi Di apply sehingga tersimpan Kedalam share preference Kita lihat contoh yang lain yang lebih sederhana Misalkan Anda disuruh untuk membuat fungsi Untuk mengkonversi sebuah integer Menjadi nilai nisbi Ya menggunakan aturannya diubaya Jadi kalau 81 ke atas A 73 ke B dan seterusnya Solusinya Anda bisa bikin fungsi tersebut Ya Tapi ada sesuatu yang lebih Ini ya Lebih baik lagi ya Lebih bagus lagi Kalau misalkan integer-nya itu sendiri Kita modif Oke Basic class integer-nya kita modif Supaya kita menambahkan yang namanya fungsi Tunisbi Oke Fungsi Tunisbi Nah Anda lihat caranya untuk meng-extend basic class Seperti yang ini ya Kita ketik fun function Kemudian nama basic classnya Misalkan integer Dot Tunisbi Tentu saja tunisbi ini tidak ada ya Ini metode buatan kita sendiri Jadi ini custom metode kita Dot Tunisbi Returnnya adalah string Ya disini adalah if sederhana Untuk mengecek Masuk A, A, B Dan seterusnya Dan bagaimana cara memanggil fungsi ini Kalau Anda lihat Semua integer Sekarang memiliki Tunisbi Ya ini sebagai contoh ya Far nilai 83 Greenlearn Nilai Dot Tunisbi Nah ini fungsi buatan kita sendiri Seperti itu ya teman-teman ya Jadi Android KTX ini hebatnya adalah Kalau Anda mau menambahkan kemampuan baru Terhadap kelas yang sudah ada Anda tidak perlu Melakukan inherit Ya tidak perlu mengeksten Kelas tersebut Apalagi kalau cuma integer Basic class seperti ini Kita bisa menggunakan Android KTX Untuk menambahkan kemampuan baru Kepada kelas-kelas Yang sudah ada Contohnya ini ya Integer Tunisbi Jadi Anda bisa lihat Tidak ada kelas baru Integernya adalah integer Bawaannya Kelas basicnya Android Dan punya kemampuan lebih Karena kita Punya Tunisbi disana Oke Contoh yang lain adalah Android KTX juga mampu Mengeksten view object Ya sebagai contoh Disini Anda lihat Saya punya fun lagi Text view Nah kali ini adalah Objeknya view Text view dot Set text Ada fungsinya set text Di dalamnya ada Parameter Konten yang akan ditampilkan Kemudian di dalamnya Kita mereplace Isi textnya This disini Merefer ke dirinya sendiri Text view ini sendiri Dot text Merefer ke property Yang dimiliki oleh Text view Sama dengan Kita kasih prefix rupiah Jadi set textnya Kita override Untuk diberi prefix Dolar content Ya Jadi kalau saya punya Set text view Apapun text view nya Pasti punya set text ini Oke Itu hebatnya ya Jadi yang kalian Tulis disini Akan berpengaruh Kepada semua text view Yang kalian punya Dan kalian bisa Memanfaatkan set text nya Untuk menambahkan prefix rupiah Di depan Content text nya Oke Nah Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana cara menggunakan Cara memasang Tepatnya Android KTX Dalam project kita Ya Secara default Teman-teman Android KTX sudah Terpasang Sudah terinstall Di project anda Ya Kalau anda cari Ada implementations Android X Core Core KTX 132 Ini sudah ada Di dependensian kalian Jadi Artinya Secara tidak sadar Anda sudah Bisa menggunakan Extension dari Android KTX ini Di program-program anda Oke Untuk lebih jelasnya Saya akan Membawakan tutorial Menggunakan Android KTX Dan Picasso Untuk menghandle Student photo Oke Jadi apa yang kita lakukan Hari ini adalah Kita akan meng-load Ya Meng-load foto-foto Student ini Oke Jadi Menggunakan Picasso Dan kalau anda lihat Ada progress bar Progress bar Ini akan hilang Jika Proses finish Proses load image Finish Atau selesai dilakukan Dalam kaitannya ini Daripada Setiap kali Saya punya gambar Kemudian Saya panggil Picasso Itu akan Melelahkan ya Saya lebih memilih Untuk Meng-extend Image view Yang saya punya Kemudian Di dalamnya Saya kasih Program untuk Loading Picasso Oke Kita akan lihat Bagaimana caranya Ya Oke Sebelum kita mulai Ada satu yang perlu Dibenerin dulu Terhadap layout Yang kita sudah miliki Coba anda buka Ini Layout Layout Kemudian Student list item XML Dan Oke Nah di gambar ini Kita lupa Kemarin Untuk Meng-set 100 dp Width nya 100 dp Dan Menggunakan Skill type Atau Ini ya Stretching nya Kita pakai Skill type Center crop Ya Center crop Lalu kita tambahkan Yang namanya Progress Bar Oke Progress bar Tepat di tengah Gambar Tentu saja Kalau mau beneran Tepat Anda harus Tempel-tempelin Seperti ini Sehingga kita punya Progress bar Tepat di tengah Dan ID nya Progress bar Fotonya Adalah image view Oke Seperti itu Oke kita lanjutkan Step selanjutnya Adalah kita Mau Meng-extend image view Untuk Menggunakan Picasso Untuk load gambar Namun Dimana Sebaiknya kita Taruh File nya Apakah kita taruh Di model Ataukah kita taruh Di view Ataukah kita taruh Di view model Nah Kelas Atau file utility Ini sebenarnya Tidak bisa diletakkan Di MVVM Karena Tidak masuk akal Bukan termasuk MVVM Kelas Sorry File utility Ini hanya File supporting Supaya program Anda lebih Jelas Lebih ringkas Nah Solusinya bagaimana Ya kita akan Bikin package baru Package yang diberi Namanya Util Untuk menampung Semua hal Semua kelas Semua file Yang Tidak termasuk Kedalam Model view Ataupun view model Oke langsung aja New Package Util Oke Di dalamnya kita Create new file Util Tapi ini bukan kelas ya Ini file Ya Karena saya mau Meng-extend Function aja Sebenarnya Isinya apa Kita langsung aja Mau extend Yang namanya Function Image view Dot Load Image Seperti ini Oke Kita lakukan import Import Ya Anda bisa lihat sendiri Kita meng-import Widget originalnya Image view nya Ada dua parameter ya URL nya sendiri Yakni gambar Yang akan di load Serta progress bar nya Ada alasan Kenapa kita Memasukkan progress bar Di sini Karena Kita ingin menampilkan Progress bar Sembari Picasso nya load Gambar Dan kita akan Menyembunyikan Progress bar Setelah gambarnya Berhasil di load Oke Teman-teman Kita akan Menambahkan Dependensi Picasso Anda bisa Kopas Dari slide Atau dari Website resminya Picasso GitHub nya Sorry Anda bisa Kopas ini Dari GitHub nya Tekan Sync now Tunggu beberapa Getik Oke Oke sudah Nah Selanjutnya adalah Kita akan coba Pakai Picasso itu Di Image view kita Caranya adalah Picasso.get Seperti ini Jangan lupa Alt enter Untuk Menimport Picasso nya Dot load URL Kalau Anda lihat Di sini Picasso Seperti yang pernah Dibahas di mata kulit Sebelumnya adalah Di sini kita lihat Picasso menggunakan Method chaining Artinya Dia bisa Mengcombine Beberapa Method Ya Mengrantaikan Beberapa Method Dengan Memanggil Method A Disusul Method B Disusul Method C Dan seterusnya Oke Kalau Tidak pakai Method C Sebenarnya Ada cara lain Yakni Menggunakan Options Variable Variable Tapi itu Tidak Saya bahas Di mata kulit Ini Anda bisa Pelajari Sendiri Oke Dot Into Ya Nah Saya terangkan Di sini Load URL Tujuannya adalah Untuk mengload Apapun yang kita Paxing di sini Resize ini Kita gedein 400px Karena gambar Originalnya Itu kecil Jadi kita terpaksa Besarin Center Crop Ya dibesarin Tapi di center Di tengah Supaya kecilnya Bagus Dan kalau terjadi Error Maka tampilkan Icon Error Kita belum punya Icon Error Nambahkan Icon Error Dengan cepat Klik kanan Drawable New Factor Asset Klik Clip Art Logo Android Ini Lalu cari Yang namanya Error Oke Ketemu Pencet OK Pencet Next Dan Finish Sehingga di sini Kita bisa Mengakses Jangan lupa Di import R nya Dot Drawable Dot Error IC Baseline Error 24 Nah kemudian Picasso nya Akan nge-load Semua ini Kemana Into mana Gitu ya Into nya Tidak lain Bukan adalah Image view nya sendiri Sehingga kita Pasingkan This disini Oke Nah Load image ini Akan kita panggil Untuk Meload Setiap Foto student Yang ada di dalam List view Recycler view Kalau Anda ingat ya Recycler view Itu Menggunakan Adapter Untuk merender Data di dalamnya Sehingga Disanalah Kita akan Pasang Panggil Load image ini Oke Kita akan Buka adapter nya Student list adapter Di bagian On Bind view holder Sudah ada beberapa Program disini Untuk memasang ID Memasang name Dan Navigasi ketika Button detail Ditekan Disini kita Tambahkan Holder.view Dot Kalau Anda Amati Yang tadi ya Yang Student list item Kita punya Foto ini Yang diberi nama Image view Standard Saja Berarti disini Kita akan Memanggil Image view From student list item Dot Nah Mari kita lihat Dan buktikan Apakah metode Buatan kita Yakni load image Ada Nah jelas Kelihatan disitu ya Kalau Anda hover Ini Nanti bisa kelihatan Ini bisa kelihatan Ini ya Dapat dari mana Image view In com g2 Nah Artinya ini Load image Buatan kita sendiri Dan mungkin Tidak bisa dipakai Di project yang lain Kecuali Anda define dulu Load image URL nya Dapat dari Student List Ya release Student Ke Posisi tertentu Dot Position dot Photo URL Kemudian progress bar nya Progress bar nya Adalah Objek progress bar Yang Kalian dapatkan Melalui Ini ya Melalui Progress bar yang ini Dengan nama id Progress bar Oke Jadi yang dipasing disini Bukan id nya Melainkan progress bar nya Itu sendiri Holder dot View dot Progress Bar Oke Nah ini Perlu di dot To string Teman teman Oke Ya Itu dia Load image nya Mari kita Coba Jalankan Lewat Emulator Kita lihat Hasilnya Di sini Oke Kita tunggu Proses instalasi Ke emulator Ini Launching activity Oke Ya Akan muncul Progress bar Menunjukkan Sedang connect Ke RS API Yang kita siapkan Dan setelah Dapat Dapat Datanya Maka Ditampilkan dalam Recycle view Dan anda lihat Ada progress bar Yang bergerak Di sini Yang dilakukan Adalah Ini Loading Gambar Dari server Oke Kita akan Tunggu Ups Ya Maaf Karena Load ulang Ya Agak lama Maaf Loading nya Nah Anda lihat ya Jadi gambarnya Gambarnya berhasil terload Namun ada satu masalah Di sini Walaupun gambarnya Berhasil terload Progress bar Lupa untuk Dihilangkan Ya Seperti itu Teman-teman ya Terus bagaimana Cara menghilangkannya Atau Menyembunyikannya Kita akan lihat Bahwa Picasso sendiri Punya yang namanya Callback functions Ya Callback functions Yang ngasih tahu Apakah Gambarnya terload Dengan sukses Atau Gambarnya gagal Diload Dengan macam-macam Errornya Oke Di Bagian Utility Class Oke Di sini Kita akan Menambahkan Parameter kedua Dari into Dimana Di sini tempat kita Menyematkan Callback functions Anonymous Callback functions Seperti ini Teman-teman ya Tentu harus Di import dulu Import Anda pilih callback Com square up Picasso Jangan yang lain Dan Karena ini Merupakan Abstract class Atau interface Yang dimana Anda harus Meng-implement Member-nya Ini abstract class ya Callback ini abstract class Artinya harus Implement member-nya Alt enter Implement member Ada dua fungsi Di sana On success Dan on error Oke Kita hapus dulu Tuduhnya Nah Kalau sukses Tentu saja Yang dilakukan Adalah Menyembunyikan Si progress bar Oke Progress bar Yang dipassing Di sini Yang dipassing Oleh Si Ini The progress bar Ya Progress bar Dari holder view Dipassing Masuk Diterima di sini Dan Posisi Awalnya adalah Dia akan Jalan otomatis Dan di dalam Sini Kalau sukses Maka Programnya Sederhana sekali Kita ganti Visibility nya Menjadi View.gon Oke Artinya Dia dihilangkan Oke Nah Kita langsung Coba lagi Jalankan kembali Teman-teman Saya Panplay Oke Mari kita lihat Hasilnya Teman-teman Oke Loading Dari server Ya Nah Progress bar nya Hilang ya Setelah gambar Selesai Di load Progress bar nya Hilang Dan Perjalan dengan Baik ya Oke Nah Oke Nah Selanjutnya adalah Homebook ya PR Oke Jadi Yang Anda lakukan Tapi segini adalah Anda membuat Agar Aplikasinya bisa Mengakses Student Detail Oke Student Detail Walaupun ini Tidak ada hubungannya Dengan materi kita hari ini Tapi ada hubungannya Juga dengan materi yang kemarin Ya Jadi apa yang harus dikerjakan Yang dikerjakan adalah Jika User pencet Tombol Detail Maka Aplikasi akan Navigasi ke alaman Student Detail Dan menampilkan Informasi student Tersebut Oke Mulai dari fotonya Student ID Student Name Dan seterusnya Semua informasi ini Diambil dari Server Oke Jadi bukan Kalian kirim Datanya dikirim Ketika tombol ini Diklik salah Melainkan datanya Diload ulang Dari server Ketika berada Di halaman Details Seperti itu ya Nah Untuk membantu kalian Saya sudah siapkan Endpoint Untuk mendapatkan Single student Kalau endpoint sebelumnya Yang alamatnya http adbc2solution.com Student.php Ini akan mengembalikan A list of student Jadi Bentuknya array Banyak student Di dalamnya Sehingga kita Perlu student list Untuk menampung Data tersebut Berhubung endpoint Yang untuk Detail student Ini Butuhnya Cuman single student Maka saya siapkan Sebuah endpoint Seperti ini Dengan sebuah Query thing Datanya ID Sama dengan Student ID Nah student ID ini Anda bisa replace Dengan student ID Yang ada di List tersebut Sebagai contoh Sebagai contoh ya Kalau saya panggil Htp adbc2solution.com Student.php Dan tanya ID Sama dengan 16055 Maka outputnya Di web browser Ada jsonnya Mengoutputkan Seperti ini ya Single object Kurung kurawal buka Kurung kurawal tutup Ini adalah Single object Dari Student 16055 Oke Dengan kata lain Untuk membaca Single object Anda perlu Mengedit sedikit Atau menggunakan JSON From json Yang Di dalamnya Di type-nya Menggunakan Single student ya Jadi di type-nya JSON ini Anda isi student D.2 D.2 Class.java Dan Data type-nya From jsonnya Ini kita Isi student Sehingga result-nya Sendiri adalah Sebiji object Student Oke Itu ya Hint yang lain adalah Anda bisa menambahkan Argumen Di student detail Fragment Yang Argumen ini Nanti akan Berisi data Student ID Oke Jadi waktu kita Klik detail Maka kita Mengirimkan ID Argumen Student tersebut Yang kita klik tadi Due date-nya kapan Homebook harus Disubmit Pada minggu depan Week ke-7 Submit means You have to commit And push Before the due date Artinya Silahkan push Dan commit Sebelum tanggal Tersebut Dan Apa namanya Anda perlu menuliskan Alamat URL Ini ya URL Repository Anda Di ULS kembali Walaupun sama ya Dengan sebelumnya Tidak apa-apa Jadi ditulis kembali Oke Terima kasih atas perhatiannya Jika ada pertanyaan Anda bisa Email saya Atau Menghubungi lewat Hangout Terima kasih lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!